Pemirsa Universitas Bali Internasional, UNBI, menggelar serah terima keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang izin penyatuan sekolah tinggi, ilmu dan administrasi STIA, dan pasar ke UNBI, serta program studi baru S1 Hukum dan S1 Hubungan Internasional. Adanya kolaborasi ini sehingga Universitas Bali Internasional memiliki 15 program studi. Penyerahan keputusan Menristek Dikti tentang izin penyatuan setia dan pasar ke UNBI, serta program studi baru S1 Hukum dan S1 Hubungan Internasional, merupakan momentum yang sangat penting sebagai yayasan muda dapat berkolaborasi dengan yayasan yang paling tua di Bali. Dengan kolaborasi ini sehingga dapat menyelamatkan prodi-prodi yang sangat penting yaitu administrasi publik dan administrasi bisnis. Selain itu, adanya alih kelola ini, UNBI menjadi universitas dengan 15 program studi. Rektor Universitas Bali Internasional Prof. Imade Bakte menyampaikan, khusus untuk prodi S1 Hubungan Internasional, merupakan program studi satu-satunya yang dimiliki oleh perguruan tinggi swasta di Bali. Seperti diketahui, Bali merupakan daerah diplomasi yang sering menjadi tuan rumah dalam event-event internasional. Disinilah kiprah mahasiswa program studi internasional kedepannya. Berarti kembangannya bahwa dengan adanya alih kelola ini, kita menggantikan kebunan universitas dengan 15 program studi. Khusus untuk hubungan internasional, kalau itu berubah-ubah di Bali dan di Bali itu kecil, jadi di Indonesia nanti sanggungan penerbangan, kita berubah-ubah di Bali dan di Indonesia yang akan memberikan sesuatu. Karena Bali ini adalah daerah diplomasi. Bukan hal-hal bahwa semua penerbangan penerbangan sebagai wajib sekeliling dan akan akan dibantu. Dan misalkanlah kiprah bagi masyarakat. Sementara itu, Ketua Yayasan Anugrah Husada Bali Indonesia Inyuman Gede Astine senantiasa mendukung apa yang menjadi keinginan instansi dalam hal ini rektor beserta jajarannya. Pihaknya juga sangat mendukung dengan adanya penyatuan setia dengan UNBI. Yayasan selalu mendorong apa yang menjadi keinginan institusi dalam hal ini Pak Rektor dan jajarannya. Kami sangat mendukung dengan adanya penyatuan setia dengan UNBI sehingga kami mendapatkan prodi yang ada dua prodi dari setia yang dalam tanda petik hampir tidak bisa difungsikan dengan baik. Sehingga ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk bisa memilih di mana kira-kira keinginan daripada calon mahasiswa menimbai ini. Acara dilanjutkan dengan penyerahan keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang izin penyatuan sekolah tinggi ilmu administrasi setia dan pasar ke UNBI serta program studi baru yaitu S1 Hukum dan S1 Hubungan Internasional.